Intro Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Herman menerangkan sang ibu selalu terbuka kepada pasien-pasiennya. Ida Dayak disebut tak ragu memberikan penjelasan soal penyakit yang diderita, bahkan termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Herman dalam kesempatannya juga menceritakan praktik pengobatan alternatif yang dilakukan ibunya. Ida Dayak awalnya hanya menjual minyak urut. Minyak tersebut merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya. Ida Dayak sudah bertahun-tahun menjajakan minyak urut tersebut ditemani sang suami. Sedangkan praktik pengobatan alternatif baru dilakukan pada 2020 lalu. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Untuk berita selengkapnya teman-teman bisa cek langsung di website bangkapos, di bangkapos.com, dan pos belitung.com. selamat menikmati